Halo semuat tahun bonsai, balik lagi di channel saya channel pecinta bonsai nah, seperti yang kalian lihat di hunting kemarin saya mendapatkan bahan bonsai super legend ya dan ini merupakan bahan bonsai dari kalau di daerah saya ini disebut bahan bonsai tai tai ya, mungkin terdengar jorok, tapi saya juga tidak tahu ya, kenapa bahan bonsai ini dinamakan atau diberi nama bonsai tai tai ya, atau kayu tai tai jadi dari bau, tidak terlalu bau ya, sebenarnya dari daun, juga tidak ada bau sama sekali dan saya belum pernah lihat juga bunganya, mungkin ini berbunga dan bunganya itu mungkin mengeluarkan bau yang kurang enak makanya dinamakan seperti itu ya tapi dari karakter batang saya sangat suka ya karena seperti yang kalian bisa lihat disini ini karakter batangnya sangat tua dan pembentukan akar di bagian bawah juga sangat bagus ya artinya akarnya mudah besar dan juga mudah mengeluarkan akar serabut nah, seperti yang kalian lihat ya ini karakter batangnya saya sangat suka dan mirip dengan bahan bonsai boni ya karena di hunting kemarin keburu sore jadi saya mendongkel beberapa ya yang ukuran L atau XL ini ya ini saya dongkel dua pohon dan ukuran yang kecil-kecil ada beberapa yang saya dongkel ya dan ini salah satunya ini akan saya buat ukuran mame ya mungkin nanti saya akan potong atau saya biarkan dulu hidup nanti ketika tumbuh ranting baru saya akan tentukan ini masuk bonsai medium atau mame ya oke untuk karakter batangnya mirip seperti ini dan daunnya juga mirip seperti daun boni ya jadi buat teman-teman yang tahu ID-nya mungkin bisa sharing di kolom komentar dan nanti saya akan pertunjukkan ini ciri-ciri batangnya seperti ini dan kalau dari segi daun seperti ini apakah kalian mengetahui ID dari bahan bonsai ini oke jadi untuk hari ini saya akan melakukan proses penanaman pada bahan bonsai legend ini dan untuk media tanamnya sama ya seperti halnya menanam dongkelan atau bahan bonsai yang lain saya menggunakan campuran tanah sekam dan pasir dengan perbandingan tanah dan pasir itu kurang lebih satu banding satu dan sedikit sekam ya saya mengisi sekam ini bertujuan untuk biar medianya lembab atau tempat untuk menyimpan air ya karena di kulit padi yang mentah itu kan ada rongga-rongga untuk menyimpan air oke nah mungkin itu ya dari segi batang karakter batangnya kemudian ciri-ciri daun dan juga media yang akan saya gunakan mungkin teman-teman tahu ya bisa sharing di kolom komentar ini bahan bonsai pertama kali ya yang saya donggel setelah sekian tahun saya suka dengan bonsai dan ini baru kemarin saya tahu bahwa jenis pohon ini bisa dijadikan bonsai di wilayah ini oke nah bagaimana langkah-langkah untuk proses penanamannya tetap simak ya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton